Halo semuanya, selamat datang lagi di channel Asri Aitko Dan sekarang aku kembali lagi akan mereview salah satu drama Korea Yang katanya ini menjadi salah satu drama yang paling populer di Korea saat ini Yaitu Sky Castle Nah jadi sebelumnya aku tuh kan udah nge-review encounter sama Memories of the Alhambra Sky Castle sendiri ini tuh setipe lah ya sama encounter Maksudnya sama-sama drama yang lumayan serius Cuman beda aja gitu pengemasannya Kalau menurut aku si Sky Castle ini lebih menarik Soalnya disana ditunjukin konflik-konflik yang emang tajem Tapi si konfliknya itu dikemas dengan cara yang menarik, gak menegangkan Banyak beberapa titik yang Sky Castle ini meskipun konfliknya berat Tapi dia itu tetap lucu gitu Kelucuan-kelucuan itu tuh dihadirin gak cuman dari acting para aktor yang dilebaikan Misalkan di beberapa bergian Tapi juga didukung sama musik yang santai banget Yang ngebangun suasananya itu gak bikin stress gitu Jadi menarik banget di setiap episodenya Kalau boleh dibilang pilihan aku buat ketiga drama itu Aku yang paling suka yang pertama Sky Castle Terus yang kedua Memories of the Alhambra Dan yang ketiga itu encounter Kalau kalian sendiri yang mana? Oke langsung aja kita mulai secara spesifik ngebahas drama Sky Castle ini Jadi si Sky Castle ini tuh bercerita tentang kehidupan sekelompok keluarga kaya banget Yang tidak di sebuah perumahan, komplek perumahan yang megah gitu Yang namanya itu Sky Castle Nah yang diceritain yang jadi sorotan di drama ini tuh Ada 4 rumah yang dihuni sama 4 keluarga yang berbeda Dan si 4 keluarganya itu memiliki latar belakang kehidupan keluarga yang berbeda-beda juga Kalau secara umumnya banget si Sky Castle ini kayaknya emang berfokusnya pada pembahasan tentang pendidikan ya Tentang sistem pendidikan di Korea Jadi yang aku rasain sih drama ini tuh bisa dibilang kayak pemberontakan juga gitu Si pembuat filmnya pengen menunjukkan bahwa Dengan sistem pendidikan di Korea yang ketat Terus juga yang sangat-sangat kompetitif itu tuh ternyata tidak selamanya baik gitu Untuk mendapatkan nilai yang bagus di sekolah yang nantinya mungkin berpengaruh terhadap dia di masa depan Baik itu buat meneruskan keperguruan tinggi Atau untuk dapat pekerjaan itu tuh ternyata cara ngedapetinnya beda-beda gitu dari setiap keluarga Ada yang emang santai Ada yang emang si anak itu dipaksa bener-bener sehingga dia itu bisa stress gitu Dan kompetisinya itu udah jadi gak sehat lagi gitu Karena ngerusak mental anak-anak maupun orang tuanya juga gitu Jadi pokoknya menurut aku kenapa drama ini tuh bisa populer di Korea Karena mungkin relate kali ya sama kehidupan orang-orang di Korea Aku gak tau sih sebenernya kayak apa kehidupan di sana Cuman dari informasi-informasi yang aku denger Misalkan dari influencer-influencer yang orang Korea yang berbahasa Indonesia Emang diceritain kalo sistem pendidikan di Korea itu kayak gitu gitu Bahkan di drama-dramanya juga kan suka diliatin mereka itu belajar sampe tengah malem banget gitu Buat dapetin nilai yang bagus Selain itu juga ini emang agak rumit sih Karena meskipun mungkin sekolahnya tidak memaksa untuk itu Tapi keluarga-keluarganya juga mengharuskan anaknya untuk belajar secara ketat Soalnya mereka itu pengen mempertahankan grajat keluarga mereka gitu Pengen mempertahankan kekayaan ataupun status sosial keluarga mereka Jadi pokoknya di drama ini tuh diperlihatkan banget gitu Gimana perjuangan antara anak dan orang tua untuk menghadapi sistem yang udah berjalan dengan begitu ketat gitu Nah itu secara seriusnya ya Cuman menurut aku drama ini tuh gak seserius itu gitu Gak seserius yang kalian mungkin denger barusan dari cerita aku Drama ini tuh sekali lagi aku nekenin kalo ini tuh bener-bener dibikin dengan santai kalian Yang gak suka drama yang serius pun pasti tetep masih bisa menikmatinya Soalnya disini tuh kan ada 4 keluarga yang aku ceritain tadi Yang bener-bener ditampilkan gitu kehidupannya Nah dari 4 keluarga ini tuh karakternya beda-beda banget gitu Ada satu keluarga yang itu tuh fun banget Nah yang aku suka juga dari drama ini tuh Si penulisnya terutama mungkin ya Memberikan porsi yang bener-bener ideal lah kalo menurut aku soalnya apa Jadi gak cuman terfokus pada satu orang doang Yang jadi pusat perhatian kita gitu Jadi semua tokoh yang ada di drama ini tuh bener-bener punya posisi yang penting gitu Mereka punya perannya masing-masing Nah tokoh-tokoh penting yang ada disini tuh diperlihatkan latar belakang kehidupannya itu kayak apa Yang nantinya akan membentuk karakter dia Dan kita juga bakalan jadi ngerti akhirnya kenapa dia pada akhirnya ngambil keputusan kayak gini Ini tuh karena kepribadiannya kayak gitu gitu Jadi aku sendiri sih bisa berempati banget sama karakter-karakternya Bahkan sama karakter yang antagonis pun Aku tuh bisa ngerti itu kenapa dia melakukan itu Jadi bisa aja pada saat yang bersamaan kita itu ngerasa marah Ngerasa kesel Ngerasa kasihan juga gitu dalam saat yang bersamaan sama dia itu Jadi seakan-akan si tokoh-tokohnya itu bilang gue ngelakuin kayak gini tuh Soalnya ini loh yang udah gue hadapin di kehidupan Dan apakah lo yakin kalo misalkan lo ada deposisi gue Lo gak akan ngelakuin hal yang sama gitu Kita tuh seakan-akan ditanya kayak gitu gitu Itu sih yang salah satu yang aku suka Jadi karakter-karakternya bener-bener dikasih porsinya Buat menunjukkan siapa dirinya gitu Nah dari tema sendiri pun drama ini tuh bener-bener kompleks Soalnya gak cuman berbicara tentang pendidikan Tapi juga di drama ini tuh ada tentang persaingan di tempat kerja Terus juga ada tentang tantangan sebagai seorang penulis Terus ada juga tentang anak yang hilang Atau anak yang gak diketahui identitasnya sama orang tuanya Nah biasanya tema-tema itu tuh kan jadi film tersendiri gitu ya Jadi drama tersendiri Dari empat yang aku sebutin barusan itu tuh Semuanya bisa aja dijadiin satu drama gitu Bisa aja dijadiin empat drama yang berbeda gitu Tapi di Sky Castle ini semuanya ada di satu drama ini Dan keempatnya itu tuh gak cuman jadi bumbu gitu Mereka tuh bener-bener ditunjukin konflik-konfliknya ada gitu Pokoknya bagus banget deh Ada juga angin segar yang dibawa oleh satu keluarga Yang mungkin bisa dibilang keluarga, tipe-tipe keluarga yang ideal ya Ayah ibunya baik, si anaknya juga baik Nah dengan keadaan keluarga yang baik ini Nantinya bisa berpengaruh juga terhadap nilai anak di sekolah gitu Jadi meskipun si orang tua ini gak memaksakan anaknya untuk ikut les Ataupun belajar dengan keras Cuman si anaknya ini bisa mendapatkan nilai yang bagus Karena orang tuanya di rumah udah ngebikin suasana rumah itu menyenangkan gitu Jadi intinya menurut aku drama ini tuh cocok banget buat ditonton siswa-sisu yang masih sekolah Ataupun justru lebih bagus lagi kalau ditonton sama orang tuanya Ini bener-bener drama yang bisa bikin kita belajar banyak banget Nah sebenernya aku tuh gergetan banget Pengen banget ngasih tau spoilernya sama kalian Soalnya menurut aku drama ini tuh karena kompleks banget Agak susah gitu kalau direview dengan tidak nyeritain cerita-cerita yang ada di dalamnya gitu Cuman gimana ya aku takutnya banyak orang juga kan yang gak suka dikasih spoiler Sebenernya alasan aku pengen ngasih spoiler adalah Biar kalian pengen nonton gitu drama ini tuh kayak apa Jangan sampai cuman karena review aku yang menurut kalian mungkin terkesan berat dramanya Kalian jadikan nonton gitu Please nonton aja ya drama ini Coba tonton sampai episode 3 deh atau episode 5 Kalau gak suka yaudah jangan ditonton semua gitu Tapi yang jelas kompanya tonton dulu ya dramanya Buat yang udah nonton gimana pendapat kalian mengenai drama ini Dan yang belum nonton kira-kira gimana tertarik gak buat nonton drama ini Kalau udah nonton share ya pendapat kalian tentang drama Sky Castle ini Dan juga pendapat kalian tentang drama Encounter sama Memories of the Alhambra kayak gimana Oke segitu aja buat video kali ini Jangan lupa di like dan kasih komen Di dislike juga boleh Tapi kasih tau alesannya di komen kenapa kalian gak suka video kayak gini Dan di channel ini juga bukan cuman ada review Tapi aku juga ngebahas beberapa topik tentang makanan Jadi silahkan di cek di channelnya Dan jangan lupa di subscribe Karena bakalan ada video-video yang lainnya lagi Dadah sampai ketemu lagi Jangan lupa like dan subscribe ya Terima kasih.